Oh, and I can tell the passion, honey, sampai juga akhirnya kamu dinobatkan sebagai duta termuda FMI, begitu ya, di 2020, bareng sama Kak Reza Rahadian. If I were you, I would like, duh, gitu ya. Tapi kamu sendiri perasaannya gimana sih? Senang pastinya, Kak. Senang, terharu, dan ada sedikit terasa gak nyangka juga, gitu, karena sebelum aku memasuki karakter, gitu, sebelum aku mengambil suatu proyek film, aku selalu menanamkan di dalam diri aku. Gak boleh berekspektasi tinggi, gitu, untuk mendapatkan suatu penghargaan, gitu. Pokoknya kita ngalir aja, jalanin semua ini dengan ikhlas, gitu. Kalau untuk mendapatkan suatu penghargaan, ya itu masalah belakangan, dan menurut aku itu adalah sebuah bonus, kan. Dan tiba-tiba aku dihubungin sama Mas Lukman Sardi, selaku Ketua Komet Festival Film Indonesia tahun ini, dinobatkan menjadi duta, gitu, duta FFI. Dan aku sempat nanya, kenapa aku syarat utamanya menjadi duta FFI itu apa sih? Kenapa kok bisa jadi aku, gitu? Ternyata syaratnya adalah, kamu harus memenangkan Piala Citra dulu. Dan kebetulan aku sempat memenangkan Piala Citra pada tahun 2014, jadinya bisa memasuki standar untuk menjadi duta, gitu. Terus selebihnya, aku harus merepresentasikan tema FFI tahun ini, yaitu satu hari satu kebaikan, gitu. Dan kebetulan, selama masa pandemik ini, kita harus selalu memotivasi orang-orang, gitu, termasuk generasi muda, supaya selalu semangat dan tetap berkarya, jadinya aku ditunjuk, gitu, untuk mewakili para generasi muda supaya tetap mencintai film Indonesia.